assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua kembali kita bertemu di Anas edukasi ofisial hari ini hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 jam menunjukkan masih pukul 5 lewat 40 menit saat ini saya berada di lapangan parkir Politeknik Kelautan dan Ikanan Karawang lapangan ini pada saat sebelum pandemi Corona 19 ini jam segini penuh dengan aktivitas taruna melakukan kehatan pagi olahraga pagi bersih-bersih lingkungan kampus namun saat ini karena pemberlakuan kuliah dari maka kampus suasananya terwilang sepi baik kita kembali mengeksplor suasana Kampus Politeknik Kelautan dan Berikanan Karawang di pagi hari baik kita sambil jalan ini di hadapan kita kita di di sisi sebelah timur gedung administrasi Politeknik Kelautan dan Berikanan Karawang kemudian yang biru adalah kita berada di belakang gedung lecture dan itu juga kelihatan gedung teaching factory mesin dan penangkapan ikan kemudian kita lanjut di sisi kiri ini kelihatan berjejer mes mes atau perumahan para dosen jadi ini ya Oke sambil jalan kita melakukan olahraga pagi jalan santai ini kelihatan kita security lagi mematikan lampu Halo Kang Ujang permisi jalan-jalan ya Oke makasih itu Kang Ujang keliling kampus mematikan lampu mengontrol lingkungan secara rutin karena kampus ini dijaga selama 24 jam sekuritinya silih berganti setiap hari baik kita sambil jalan ya untuk mengingatkan menyegarkan kembali terutama para taruna karuni yang udah satu tahun lebih tidak melaksanakan kegiatan di dalam kampus sekarang bisa mengingat masa-masa satu tahun yang lalu bagaimana pagi ini kita beraktifitas dosen taruna dan semua pegawai yang ada di lingkungan kampus Politeknik Kelautan dan Perkenan Karawang ini di depan kita ini adalah mesnya mulai dari rektur kemudian wakil direktur para wakil direktur kemudian juga ada mes ini yang sebelah sini adalah perumahan para dosen ini berjajar dua baris dan di belakang mesni juga ada satu baris lagi baik kita sambil jalan kita sambil jalan santai ya olahraga pagi mengajak sahabat semua walaupun dalam suasana bulan puasa kita harus sehat kita harus fit kita melaksanakan olahraga pagi baik sambil menikmati jalan-jalan dalam lingkungan kampus Politeknik Kelautan dan Perkenan Karawang ini ada kebun-kebunnya para dosen ya itu ada kebun singkong ada kebun pisang ada pohon papaya ada mangga dan lain sebagainya nah ini ya ini perumahan para pimpinan para wakil direktur baik kita lanjut kita lanjut mengarah ke bagian belakang atau bagian sisi utara dari kampus ini oke ini ya para sahabat semua nah ini rumah masjid lagi di bagian belakang yang menghadap ke masjid perumahan dosen lagi atau mes dosen lagi itu ya luar biasa rumahnya Bocajer ada dua baris kemudian termasuk baris ketiga perumahan unsur pimpinan nah ini ini adalah Masjid Jami Baitur Rahman ini Masjid Jami Baitur Rahman ya ini biasanya paginya aktivitas taruna di sini bersih-bersih habis melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah sekarang suasananya sepi memang sangat memprihatinkan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa lagi melaksanakan ibadah bersama di sini baik kita jalan terus ini udah mulai kelihatan gedung lagi itu ada gedung lagi ini gedung yang persis yang di depan kamera ini yang sobat edukasi perhatikan adalah gedung gelasi lorau ya gedung tempat melaksanakan sarapan pagi makan siang makan malam para taruna ini ya nah ini jam segini biasanya para piket untuk penanting mengidangkan sarapan pagi biasanya udah siap-siap tapi udah satu tahun ini udah lebih malah tidak ada aktivitas sama sekali di ruang makan tersebut grazilaria nah itu kita lihat gedung asrama itu ini gedung ruang makan ini dua lantai ya sobat edukasi yang gedung asrama itu ini tiga lantai tiga lantai baik ini kampus hijau rimbun dengan suasana pohonannya yang sangat rindang nah ini di depan kita juga ada gedung teaching factory program studi budidaya perikanan dan program studi teknik lautan ini selasar-selasar menghubungkan ini sobat semua selasar menghubungkan ke asrama dan ke ruang kelas ke teaching factory ke kantor utama nah ini para taruna biasanya lewat selasar atau lorong ini terutama pada suasana hujan dan panas terik nah ini dimanfaatkan tapi udah satu tahun dan juga ini menganggur jarang di lewatin lagi sama taruna Oke kita lanjut sambil ularaka pagi kita nikmatin suasana pagi di kampus politenik apk rawang sekarang jam masih menunjukkan 548 lewat 17 detik masih pagi masih pagi sekali masih pagi baik kita lanjut ya di lorong menuju tempat makannya para taruna ya ini kita lihat orangnya tersedia tersambung antara satu gedung dengan gedung lainnya dan juga dari ruang makan ini tersambung juga ke asrama baik kita lanjut eh sambil menikmati suasana yang asri yang nyaman tentunya yang sejuk nah ini gedung tempat makannya taruna taruni nah itu ya gracilaria ini ada taruna taruni di pakaian seragam lengkap di pajang di kaca sebelum masuk ruang makan ada foto tarunanya ada karikaturnya nah ini kita lihat suasana di dalam nah itu sobat semua masih biar rapi walaupun tarunanya tidak di kampus tapi semua suasananya rapi ini dalam keadaan eh melaksanakan sarapan pagi memperkenalkan siang bisa menampung taruna sekaligus dan bisa juga naik di lantai dua itu tangga ke lantai dua tapi kita nggak masuk ya ini ada lagi tangga ke lantai dua ini sebelah Oh sebelah timurnya juga ada tangga di lantai dua oke kita lanjut sedikit lagi namanya juga olahraga pagi kita jalan kehiling kampus kita lanjut nih lorongnya cukup panjang sobat semua ya ini cukup panjang lorong menuju ke asrama asrama taruna taruni ini politeknik kelautan dan perkanan karawang ini asrama ini luar biasa ya megah tiga lantai tiga lantai dan di lantai empat ada untuk aktivitas taruna melaksanakan kegiatan apa namanya ini untuk penjemuran pakaian pakaian tempat pencucian dan lain sebagainya olahraga ringan fitness ada di atas nah ini kita lihat oke kita lihat sampai di lantai tiga dan satu lagi ada lantai empat sana ini nama asramanya Nuci Vera Nuci Vera Nuci Vera oke Nuci Vera asrama Nuci Vera ini ada instruksi atau bagi taruna yang jelas di kampus di sini kampus bebas asap rokok asap rokok jadi ada ketentuan mulai dari tidur sampai bangun pagi sampai tidur lagi ada aturan data tertib yang harus ditaati taruna kalau kita lihat sampai di samping sebelah kiri ini nah ini kita lihat ada jadwal apa saja yang dilakukan taruna jadi kegiatan rutinitas taruna politenik KP Karawang mulai jam 4.30 bangun pagi kegiatan pagi persiapan hadiri makan pagi apel pagi kuliah makan siang kegiatan sore makan malam apel malam belajar mandiri istirahat jadi apel malam itu ada duk jam 20 sampai 20.30 lebih kurang setengah jam jam 22.30 sudah mulai istirahat tidak boleh lagi berkelujuran keluar kampus luar biasa benar-benar teratur dan tertib dalam rangka pembinaan karakter para taruna selama pendidikan tiga tahun di politenik kautan dan pirangan karawang nanti kita akan coba eh pada suatu kesempatan lain naik explore kita naik ke lantai empat bagaimana suasana kampus dilihat dari lantai empat apa yang bersebelahan dengan kampus ini sebelah utara sebelah selatan sebelah timur sebelah barat baik nah ini tuh sama-sama kita lihat semua gedung warna biru warna biru ya membiru kampus politenik kautan berikan kerawang semangkali untuk kesempatan ini kita cukupkan terima kasih sampai berjumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih